Terima kasih Yang kemudian paling tidak ada 7 pejabat Yang kemudian disebutkan misalnya Sang Ureda Mantri Ureda Mantri adalah Menteri Senior Kemudian ada Yuwa Mantri, Menteri Junior Kemudian ditambah dengan pejabat Arya Tigara Kemudian ada pejabat Arya Atmaraja Kemudian ada pejabat yang disebut dengan Mantri Wakmi Maya Kemudian ada Mantri Kesadari Dan yang ketujuh adalah Rakrian Juru Jadi sebenarnya 7 pejabat yang ditambahkan di dalam tanda ripakirakiran Awalnya 5 tapi kemudian ditambah 7 sehingga ada 12 pejabat Jadi saya kira karena Kerajaan Wajah Pahit berkembang dengan pesat Masalah yang dihadapi juga semakin kompleks Kemudian wilayah yang diurus juga semakin luas Maka perlu ada pejabat-pejabat yang mendukung Atau katakanlah memperkuat Memperkuat pejabat yang hanya 5 orang tadi Jadi tidak lagi disebut pancaring wilwakti kita Jadi pancaring wilwakti kita itu intinya tadi yang 5 Tapi dengan ditambah 7 maka seringkali muncul istilah pejabat para tanda Pejabat para tanda inilah yang meliputi 5 ditambah 7 menjadi 12 Dan mereka adalah merupakan para pelaksana Perintah-perintah raja Atau mereka adalah pelaksana pemerintahan di Kerajaan Wajah Pahit pada waktu itu Nah sehingga tugas-tugasnya lebih baik dengan adanya pejabat tambahan itu Tetapi kita melihat bahwasannya ketika kejamata Kejamata itu adalah pejabat yang disebut Rakyat Mapatih Atau yang berdurukan sebagai Patih Amangkubumi Atau katakanlah Patih Kerajaan Patih Pusat Di samping kita juga tahu nanti di kerajaan-kerajaan daerah Itu juga ada Patih daerah Rakyat Mapatih Tapi untuk membedakan dengan Rakyat Mapatih Majah Pahit Biasanya disebut Patih Amangkubumi Jadi Patih Amangkubumi pada zaman kejamata Hanya ditopang oleh satu orang pejabat Tapi ketika kejamata wafat Maka ternyata kedudukan Patih Amangkubumi Ini tidak bisa digantikan oleh pejabat lainnya Karena kejamata menempati kedudukan yang sangat strategis Dan juga perannya sangat besar Jadi pejabat yang menggantikan pun Nanti tampak tidak bisa meng-cover semua tugas-tugas Yang harus dilakukan oleh Patih Amangkubumi Yang tentu saja berbeda dari zaman kejamata ketika menjabat Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh